Halo Rekan-Rekan, Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton video ini Oke, hari ini saya ada resipi yang nak dikongsikan dengan anda semua yaitu Ikan Steam Ikan Steam ini Cantonese style Dalam Inggris, biasanya kami bagi nama Steamfish Cantonese style Jadi, anda yang biasa makan ikan steam di restoran Chinese ini Sebelumnya, hari ini anda tidak perlu lagi Makan ikan steam di restoran Chinese Sebab saya kongsikan kepada anda resipi ikan steam ini Dan oke, selepas menonton video ini Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sebab semua itu adalah percuma dan Kurang-kurangnya anda tidak akan terlepas Perkongsian video saya akan datang Sebab 100 resipi menu yang saya akan kongsikan Di dalam channel saya, Youtube dan Facebook Oke, rakan-rakan Untuk membong masa lagi Kita teruskan sudah untuk belajar resipi tadi Jadi, seperti biasa Lepas menonton, like, komen, dan subscribe Oke, untuk tidak membong masa lagi Di depan ini ada ikan Yaitu ikan merah Kalau di Sabah ini dipanggil ikan merah Ikan itu memang tidak berapa merah Dia punya warna, tapi nama dia ikan merah Oke Lepas itu kita ada bahan seperti ini Daun bawang Dan halia juga yang sudah dihiris halus Dan lada merah yang sudah dihiris halus Untuk tujuan ganisi Oke Dan cara menyediakan ikan ini Pertama Kita bersihkan sisik Kalau boleh kita taruh air panas lagi Supaya sisik terbersih Oke Seperti sebelumnya berlaku Kita kena bersihkan Sebab kalau yang ada sisik itu memang tidak bagus Terus dimakanlah Apabila kita syok makan tiba-tiba ada sisik Dan di bahagian perut ikan ini Kita wajib kena kasih lari Ada satu di tengah-tengah itu Macam darah buku gitu Sebab sebenarnya darah itu bikin Apa Membuatkan ikan itu Bau langsi Sebenarnya ikan ini kalau kita buat betul-betul Tidak bolah Dan cara memotong pun kita kena kelarkan Ikan ini sebelumnya balas Sehingga ke tulang Lepas itu kita Sapukan sedikit juga Garam dan Sepuk perasa dan Apa Lada putih Dan apabila kita steam Di bawah piring itu Tanpa kita menyitim itu Kita Taruh Apa Daun bawang Supaya Apabila kita steam ikan itu Ikan itu tidak Apa Rasa Apa Langsi Dan dia punya bawah pun Tidak langsi Sebab sebenarnya bawang itu Boleh Buatkan ikan itu Supaya tidak langsi Oke Dan Ikan ini Sebarat 700 gram Oke 700 gram Kalau keluarga Bolehlah dalam 5 atau 6 orang makan Sebab ada Lalu pelayan Sebelum kita Steam ikan ini Kita Kena Sediakan dulu Disini Ada sediakan Air panas Oke Sediakan air panas Yang sudah mendidih Kita tidak boleh Steam ikan ini Kalau Air itu Belum mendidih lagi Pastikan Sebelum masukkan Ikan itu Air itu sudah mendidih Oke Dan Apabila kita Steam ikan ini Sekurang-kurangnya Kalau 700 gram ini Dalam 12 menit Atau 10 menit Oke Kita tutup dulu Kita tunggu Sampai 12 menit Begitu Untuk Proses Supaya ikan ini Dia masak Itu pun Mau tinggal juga Kalau rapat Kita tutup Penyutup kuali itu Memang cepat masak juga Oke Dan Disini Dia punya Bahan-bahan saus pula Kita ada Sos tiram Dan Kita juga ada Apa Kicap cair Kicap cair itu Apa-apa Brain pun boleh juga Dan Sedikit Apa Fish sauce Dia punya Nama fish sauce Apa-apa Brain pun boleh juga Oke Sedikit garam Dan Gula Serbuk Lada putih Kita akan simpan juga Serbuk Lada putih Supaya ikan itu Aroma dia Tidak ada Macam langsi Oke Ini lada putih Dan Baik sekali Kita taruh Sedikit Apa nama Chicken stock Kita kena Taruh sedikit Chicken stock Oke Lepas tu Kita Satukan Apa Bahan ni Kita kacau dia Sehingga dia Sepati lah Sehingga Sepati Supaya Tidak ada Bahan itu yang Tidak ada Hancur Dan tadi itu Ada juga Sedikit Ajinomoto Bahan perasa Tapi kadang-kadang Ada sesetengah Orang yang Tidak berapa Berminat dengan Ajinomoto Sebab Ajinomoto ini Sebenarnya Memang Orang cakap Tidak baik Untuk Kesehatan lah Tapi Kalau Bagi saya Saya ambil Ajinomoto ini Juga Sedikit Sedikit Tidak Ambil Terlalu Oke Apabila sampai 10 menit Kita tinggal Satu kali Dan Kita cek lah Ikan ni Sama ada Sudah masak Ataupun tidak Macam mana Kita mau Tau ikan ni Masak Ataupun tidak Rakan-rakan Kita ambil Satu Chopsteak Sebab Apa Chopsteak Itu dia tumpul Dia tidak tajam Lepas itu Kita tekan Isi ikan tu Oke Kita tekan 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 Kalau Chopsteak tu senang Saya masuk Maknanya Ikan tu Sudah masak Tapi kalau Ini macam Tidak berapa Ini Ini macam Tidak berapa Masak lagi Jadi Kalau Tidak berapa Masak lagi Sebab Masih keras lagi Kita kena Steam lagi balik Sambung 2 menit Ataupun 3 menit Begitulah Oke Lebih kurang Dalam 3 menit Kalau ikan itu Rasa-rasa Sudah masak Kita cucuk lagi Macam begini Oke sudah Senang Saya chopsteak tu Masuk sampai Di tulang Maksudnya Di sini Ikan itu Sudah masak Dan Akhir sekali Yang tadi Ganis Yang kita Botong tu Yang sudah potong Macam Halia Dan bawang Dan lada merah Kita Susun di atas Oke Nama Resipi ni Dia punya nama Steamfish Cantonese style Ataupun Ikan kukus Style Cantonese Jadi Sebelum ni Mungkin ada Rakan-rakan yang Masuk Lesteron China Begitu Untuk Makan ikan steam Tapi hari ni Apabila Rakan-rakan Sudah nampak Resipi ni Yang mudah Kita belajar Boleh lah Kita buat di rumah Oke Sus tadi yang kita Campur-campurkan tu Kita Curahkan di atas Ikannya Kita curahkan di atas Ikan Dan Sebelum tu Kita Tabur Apa Kita curahkan Campur sedikit Apa Nama Minyak Tapi ini bukan Minyak masak Biasa-biasanya Bukannya Minyak kelapa Sabet Minyak ini adalah Minyak bijan Ataupun Kalau tidak minyak bijan Kita goreng Bawang putih tu Kita curahkan di atas Lepas tu Kita steam sekejap Kita steam lagi Sekejap Untuk Dia punya Rasta tu Masuk di dalam Isi ikan Nah Hasil dia beginilah Apabila sudah masak Hasil dia begini Selamat mencoba Kepada rakan-rakan Yang menonton video ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di youtube Ataupun dalam facebook Sekian terima kasih Dibadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.